Islam itu indah Dan saya juga mau menyapa Majelis Taklim Nurul Fala Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Assalamualaikum Sehat? Lapar? Pak Abu, Islam itu indah Ceritakan Pak Abu Kalau saya perhatikan Islam itu Membangun sebenarnya Potensi fisik manusia Potensi pikiran manusia Dan potensi hati manusia Sebut SDM Dalam dulu manusia inilah yang sebenarnya dibangun oleh Allah SWT Menjadi manusia sempurna Otak manusia adalah sebuah alat Alat bagaimana tubuh kita bergerak Tapi juga manusia Dalam otaknya ada Bisa di install Untuk menjadi apa dia? Semacam komputer Ketika kita program otak kita menjadi negatif Kita menjadi orang jelek Iya Di dalam sholat Orang dibentuk Menjadi orang baik Kata-kata Allah Akbar Kata-kata Subhanallah Rabbin Azim Wabihamdi Kata-kata Rabbifirli Jika dibaca diulang-ulang Maka akan otak kita Akan memprogram Di dalam data-data Dalam otak kita Ketika data-data Dibaca diulang-ulang Maka menjadi refleks Ketika jadi refleks Itu pasti Perilaku tubuh kita Seperti apa yang diucapkan Ini dalam konsep psikologi Transpersonal disebutkan juga Menurut Carl Gustav Jung Juga mengatakan bahwa Kepribadian manusia Dibentuk oleh ketaksaran Kolektif Kolektif unconsciousness Bahwa perilaku kita Sebenarnya adalah Kejadian-kejadian Sudah terbiasa kita dengar Perilaku kita adalah Ketaksaran Setiap kita Rasakan dalam budaya manusia Masyarakat Nah kebiasaan kita Menjadi satu program Yang akan menjadi karakter kita Sekarang Kalau disebut baik Bukan baik karena budaya Bukan baik karena bapak kita Bukan baik karena lingkungan Dan kelompok Tapi baik menurut Allah Apa itu? Maka orang dibentuk oleh Allah Kata-kata yang baik itu adalah Kata-kata Allahu Akbar Menunjukkan bahwa Kata kabir Atau kabair Kibir Takabur Yang pernah disampaikan oleh Iblis kepada Allah Fata kabar Iblis Dia bertakbir Dia takabur Maka ketika sholat Kita dibentuk oleh Allah Untuk tidak takabur Seperti Iblis Ketika engkau ucapkan Dengan benar kata-kata Allahu Akbar Ketika kata-kata Akabar itu Diucapkan dengan niat betul Maka otak kita Akan merekam Merespon Sehingga tubuh kita Refleknya Pasti tidak bohong Tidak sombong Tidak takabur Akan otomatis Ketika otak kita Ditundukkan Di hadapan Allah Sebenar-benarnya Maka otak kita Akan selalu Tunduk kepada Allah Pengulangan itu Jika sholat kita Tidak tunduk kepada Allah Mengapa Rasul Menyuruh kita Tundukkan hatimu Ketika ingat pada Allah Rendahkan hatimu Ketika kita merendahkan hati Maka otak kita Juga merespon Makanya perasaan kita ini Pernah Pernah kita alami Sejak zaman dahulu kala Kita pernah mengalami Kerasa takut Atau kecil